Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan saya Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar biologi SMA kelas 11 di semester 2, yaitu tentang sistem koordinasi manusia. Tepatnya kita akan belajar tentang telinga, hidung, kulit, dan lidah. Materi tentang mata udah ya di video sebelum ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Sistem koordinasi pada manusia itu terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu bagian dari sistem indera. Sistem indera itu sendiri itu ada indera pengecap atau lidah, indera praba atau kulit, indera pendengar dan kesimbangan yaitu telinga, indera penciuman dan pembau yaitu hidung, dan indera penglihatan yaitu mata. Telinga. Telinga terdiri dari telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pina, lubang telinga atau liang telinga, hingga mencapai gendang telinga atau memberan timpani. Sedangkan bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tiga tulang pendengaran. Tiga tulang pendengaran, yang pertama yaitu stapes atau sanggurdi, yang kedua inkus atau landasan, dan yang ketiga maleus atau martil. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Terdiri dari koklea atau rumah siput yang berfungsi merubah suara menjadi impuls listrik untuk diteruskan ke otak melalui syarab pendengaran. Selain itu, terdapat juga tiga saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis yang berfungsi sebagai organ keseimbangan tubuh. Pada bagian telinga tengah, terdapat juga saluran eustasius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran tersebut berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Di dalam rumah siput atau koklea, terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut, sehingga organ korti mampu atau peka terhadap tekanan getaran. Proses mendengar Pertama, gelombang suara akan ditangkap oleh telinga bagian luar menuju liang telinga, kemudian menggetarkan memberan timpani. Dari memberan timpani yang bergetar akan menggetarkan tulang martil, kemudian tulang landasan, tulang sanggurdi. Sehingga cairan yang berada di koklea akan tergetar dan getaran tersebut akan merambat masuk ke dalam rumah siput. Di dalam rumah siput atau koklea, itu ada organ korti dan organ korti akan meneruskan getaran menuju neuron auditori dan menuju ke otak, sehingga otak akan mendengarkan suara. Hidung atau indera penciuman atau pembau Di dalam hidung, terdapat sel-sel olfaktori yang berfungsi sebagai kemoreseptor. Sel-sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Di dalamnya, terdapat tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak di selaput lendir hidung. Pada ujung lainnya akan membentuk tonjolan akson yang kemudian akan mengirimkan impuls menuju otak melalui neuron olfaktori. Kulit Kulit terdiri atas tiga lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis sebagai lapisan yang paling luar, kulit jangat atau dermis di bagian tengah, dan jaringan penyambung di bawah kulit atau tela subcutanea atau hipodermis. Reseptor indera pada kulit terdiri dari Korpus Kula Pacini atau pengindera tekanan Korpus Kula Rufini atau pengindera rasa panas Korpus Kula Meissner atau pengindera rasa sentuhan Korpus Kula Krauss atau pengindera rasa dingin Ujung sarap tanpa selaput sebagai pengindera rasa nyeri Dan terdapat juga lempeng Merkel yang merupakan ujung perasa sentuhan dan tekanan ringan, terletak dekat permukaan kulit. Lidah Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papilla, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuknya, papilla dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu papilla filiformis, berbentuk seperti benang dan banyak terdapat pada bagian depan lidah. Kemudian yang kedua, papilla fungiformis Papilla ini berbentuk seperti tonjolan atau tepatnya seperti kepala jamur, dan banyak terletak di bagian depan lidah dan di sisi lidah. Dan yang ketiga, papilla circunfalata Papilla ini bentuknya seperti huruf V terbalik, dan banyak terdapat pada pangkal lidah. Ada satu lagi jenis papilla yang jumlahnya sangat sedikit terdapat pada manusia, yaitu papilla foliata. Papilla ini berbentuk seperti tonjolan daun pada lidah. Di dalam papilla tersebut, terdapat banyak tunas pengecap, dan setiap tunas pengecap itu akan merespon secara maksimal salah satu rasa. Sekian dan terimakasih. Jangan lupa like dan subscribe ya!